Bara Maharani Jilid 3 Wajah hitam yang sulit dibersihkan Tiraikasihwadzipekangzusi.com Terdengar gadis cantik yang berada di dalam kereta itu segera berkata Biarlah kupikirkan lebih dahulu baru kita bicarakan lagi Kedasyatan ilmu silat yang dimiliki Osem Sukar Dicarikan tandingannya dalam kalangan dunia persilatan Tetapi sikapnya terhadap gadis cantik itu ternyata menghormat dan tunduk 100% Mendengar sahutan tadi ia lantas mengiakan dan kembali ke tempat duduknya di depan kereta Sekali sentak tali les, kereta itu kabur kembali ke depan dengan gerakan cepat Beberapa saat kembali sudah lewat Kereta kuda pun telah keluar dari pintu utara kota kecil Mendadak dari balik ruang kereta menggema keluar suara sentilan jari Diikuti suara dari gadis cantik tadi berkumandang datang Bawa orang itu ke dalam kereta Aku ada persoalan yang hendak kutanyakan kepadanya Osem segera menghentikan keretanya dan mencengkeram tubuh Hang Po Seng masuk ke dalam ruang kereta Dayang cilik tadi telah membuka pintu kereta Osem pun segera melangkah masuk ke dalam keretanya Pemuda ini memiliki berbagai macam ragam kepandayan aneh Sio Chia Barus berjaga-jaga atas kelihayannya Gadis cantik itu menganggu ketus Dayang cilik itu pun menutup kembali pintu kereta Menurunkan korden dan kereta berangkat kembali menuju ke utara Hang Po Seng duduk dengan punggung bersandar di atas dinding kereta Sepasang matanya berputar ke sana Kemari mencari pedang baja miliknya Tampaklah dalam ruang kereta sebelah kanan terletak sebuah kursi empuk yang dapat digunakan untuk duduk ataupun tidur Di sudut kiri terdapat sebuah meja kecil Empat belah dinding tertutup oleh korden yang halus dan indah Selembar kulit harimau terbentang di atas lantai Sebuah lantai keraton tergantung di atas kereta dan di atas dinding kereta Terdapat sebuah lemari kecil Dalam lemari itu terdapat beberapa macam barang antik serta beberapa jilid buku Sambil bertopang dagu gadis cantik itu duduk di atas kursi empuk Sementara Dayang cilik tadi duduk di atas kasur sutera di bawah kaki majikannya Tiga buah nampan berisi makanan terletak di atas meja kecil dan sama sekali belum disentuh Sedangkan pedang baja milik Hang Po Seng tidak nampak bayangannya Tiba-tiba terdengar Dayang cilik itu menegur dengan suara merdu Hei, siapa namamu aku Sihang Po bernama Seng Sahut si anak muda itu tanpa ragu-ragu Sorot matanya menyapu sekejap ke atas wajah gadis itu Kemudian balik tanyanya Dan siapa pula nama Nona berdua sebagai seorang pemuda yang sejak kecil telah dididik keras oleh ibunya Kesopanan selalu diutamakan olehnya dalam setiap pergaulan Dan titik aku bernama Siaw Ling terdengar Dayang cilik itu menyahut sambil tertawa Sedang syo-sia kami si pek, siapa namanya? Rahasia! Kau tak boleh tanya dan tak boleh tahu Hang Po Seng tertawa hambar Nona pek, kau memanggil Chai Hai datang kemari entah ada persoalan apa Gadis cantik itu termenung beberapa saat lamanya Kemudian ia baru bertanya dengan suara hambar Orang yang mewariskan ilrausilat kepadamu apakah pernah membicarakan soal kelihayan dari ilmu pukulan Qupit Sinti yang Hang Po Seng mengerti di balik ucapan tersebut Pasti ada sebab-sebabnya Ia jadi terkesiap Chai Hai belum lama terjunkan diri ke dalam dunia persilatan Pengetahuanku sangat cetek dan pengalamanku boleh dibilang belum ada Entah sampai di manakah kelihayan dari ilmu pukulan Qupit Sinti yang itu ketika didengarnya Si anak muda itu sama sekali tidak menyebutkan nama dari yang orang telah mewariskan ilmu silat kepadanya Di atas wajah sang gadis yang cantik jelita itu terlintas senyuman mengejek HMMM, tidak sampai tiga hari, lengan kirimu bakal jadi cacat Dapatkah jiwamu tertolong hal ini harus dilihat dari nasibmu, apakah kau punya rejeki atau tidak? Hong Po Seng semakin terkesiap mendengar perkataan itu, pikirnya dalam hati Serangan yang dilancarkan Kok Sipiau dalam keadaan tergopoh-gopoh dan gelisah paling banter Cuma menggunakan tenaga dua bagian belaka dan jelas ilmu pukulan Qupit Sinti yang itu tak beracun Kenapa hanya luka yang demikian kecilnya bisa mengakibatkan lenganku jadi cacat? Bahkan menurut gadis ini jiwaku bisa terancam Aneh, sungguh tak habis mengerti Terdengar gadis cantik itu telah berkata lagi dengan nada dingin Kau anggap, aku sedang menakut-nakuti dirimu atau membohongi dirimu HMMM, aku pun tahu tiada berguna menakut-nakuti Cuma saja, setelah aku terluka, mau sedih atau menyesal apa gunanya Toh nasi telah berubah jadi bubur HMMM, belum tentu begitu, asal kau punya keinginan untuk tetap melanjutkan biduk Aku punya kepandayan untuk menyelamatkan selembar jiwamu Kalau didengar nada pembicaraannya, rupanya aku harus memohon sendiri Pikir hampul sengoo dari sikap lawannya yang termenung tak bicara Gadis cantik itu mengerti bahwa hatinya sudah digerakkan oleh perkataannya barusan Ia lantas tertawa hambar Semua orang yang di kolong langit banyak tahu bahwa ilmu pukulan kiupitsin ciyang adalah suatu ilmu pukulan yang sangat lihai Namun tak seorang pun yang tahu di manakah letak kelihayannya Yang dimaksudkan kiupitsin di sini sama sekali bukan berarti akibat pukulan yang berpatah-patah jadi sembilan bagian Ak-ah-ah benar, semestinya orang-orang baru bisa berpikir sampai ke situ batin hampul sengketika Mendengar gadis itu menghentikan pembicaraannya Terpaksa ia buka suara, pengetahuan maupun pengalaman nona sangat luas Hal ini membuat cahai hei merasa amat kagum Tapi aneh apa yang dimaksudkan sebagai kiupit dalam ilmu pukulan ini Ilmu pukulan ini aneh dan istimewa sekali Bagi korban yang terkena oleh pukulan fa Dilarang makan sekenyang-kenyangnya Dilarang minum sepuas-puasnya Dilarang bergembira berlebihan Dilarang sedih kelewatan batas Tak boleh kedinginan dan tak boleh kepanasan Titik Berbicara sampai di sini Sinar matanya dialihkan ke atas ujung baju hampusen yang terbakar hangus oleh api Serem tetan sikap mengejek terlintas di atas wajahnya Hang puseng tertegun dan melongot Pikirnya, ah ah ah, benar Setelah aku terluka mula-mula tubuhku kepanasan oleh kobaran api kebakaran Setelah itu aku kedinginan oleh tiupan angin dan salju Setelah itu harus berlarian dan bertempur semalam suntuk Tentas saja keadaan bertempur unyam titik Tiba-tiba ia teringat kembali sewaktu kemarin malam masih berada di dalam lorong rahasia milik keluarga Ching Waktu itu ia pernah jatuh pingsan satu kali dan hampir saja jatuh terjengkang Hanya saja ketika itu peristiwa tersebut sama sekah tidak diperhatikan Kini ia sadar dan menjadi paham Jelas itulah akibatnya dari kambuhnya luka bekas terkena pukulan Siauling bebaskan jalan darahnya yang tertotok merdada terdengar gadis cantik itu berseru Dayang cilik itu manis, iar mendekati sisi tubuh horak puseng kemudian menggerakkan telapaknya menambok di atas jalan darah venci di tubuh pemuda tersebut Sudah cukup tanyanya kemudian sambil tertawa, bebaskan pula jalan darah tiongheknya Buru-buru dayik cilik itu menepuk pula di atas jalan darah tionghek sehingga jalan darah yang tertotok itu segera tergetar bebas Diam-diam heng puseng mengatur pernapasannya dan mengalirkan hawa murni ke seluruh tubuhnya Ia bermaksud hendak melancarkan peredaran darah dalam badannya Siapa sangka tiba-tiba kepalanya pusing tujuh keliling, seluruh tubuhnya bergetar keras kemudian roboh terjengkang ke atas lantai Seketika itu juga ia jatuh tak sadarkan diri Urcapan dan gadis itu sedikit pun tidak salah Ilmu pukulan Qyupit Sinciang yang muncul pada saat ini jauh berbeda dengan 10 tahun berselang Kekejaman kesedihan, serta kehebatan racunnya boleh dibilang mematikan setiap korban yang terkera oleh pukulan tersebut Hanya saja selama 10 tabun buli yang sinkun tak pernah tinggalkan gua wa pertapaannya Sedangkan kok sipiau pun belum lama terjun ke dalam dunia persilatan Sampai dimanakah kehebatan dari ilmu pukulan tersebut hanya beberapa orang saja yang tabu Ketika menjumpai Hang Po Sen jatuh tak sadarkan diri di atas lantai Dayang cilik itu segera berjongkok dan memeriksa tubuh pemuda tersebut Katanya kemudian, Sio Chia, apakah kau hendak menerima orang ini sebagai pembantu kita? Dengan ujung jarinya yang dibasahi oleh air ludah ia gosok-gosok Wajah Hang Po Sen yang tajam pekat itu keras, ujungnya lebih jauh Andai kata wajah orang ini tidak dipoles dengan obat penyaruan, aku pikir ia pasti tampan dan menarik Coba kau totok jalan darah Jien Tiongnya terdengar gadis cantik itu menitahkan Mendengar perintah dari majikannya Dayang cilik itu segera melancarkan sebuah rotokan di bawah lekukan hidung pemuda tersebut Seluruh tubuh dan kulit badan Hang Po Sen tergetar keras, dalam waktu singkat ia siuman kembali dari pingsannya Hang Po Sen, dengarkan baik-baik kata gadis cantik itu dengan wajah adem Aku bernama Pekun Gie Pek L.O. Pang Chu, ketua dari perkumpulan Sien Ki Pang adalah ayahku Sejak semula Hang Po Sen telah menduga sampai di situ maka ia tidak sampai kaget setelah mendengar pengakuan dari darah ayu tersebut Sepasang telapatnya segera menekan ke atas lantai coba merangkak bangun Siapa sangka karena sedikit mengerahkan tenaga itulah luka di atas bahu kakinya terasa amat sakit hingga merasuk ke dalam isi perutnya Tubuh jadi lemas dan sekali lagi ia roboh terjengkang di atas lantai Dayang cilik yang ada di sisinya segera memayang ia bangun Katanya, ee-e-e kau harus sedikit tahu diri Jangan sampai menjengkelkan atau menggusarkan silocia kami Terima kasih atas perhatian diri Nona Cilik Sabut Hang Po Sen tertawa hambar Entah Nona Pek masih ada petunjuk apa lagi? Cai Hai siap mendengarkan dengan seksama Setelah jatuh pingsan dan siuman kembali Wajah pemuda itu dari hitam pekat kini berubah jadi kuning pucat Sepasang matanya suram tak bersinar Suaranya untuk berbicara pun lemah tak bertenaga Seakan-akan seseorang yang sedang menderita sakit parah Pekun Gie semasa sekali tidak terharu oleh keadaan orang Katanya perlahan-lahan Kemarin malam di rumah keluarga Chen Pek Cuan telah terjadi peristiwa Kebetulan kau pun berada di kota Keng Ciu Bahumu terluka oleh pukulan Pakaianmu terbakar sebagian oleh api Jelas tak bisa dipungkiri lagi Kau pasti sudah turut campur dalam peristiwa itu bukan begitu Semangat Hang Po Seng segera berkobar setelah mendengar darah itu Mengungkap kembali peristiwa di keluarga Chen Nama besar buli yang Sien Kun telah menggetarkan seluruh Liu Kling Ia mempunyai seorang murid yang bernama Kok Si Piau Meski ilmu silat yang dimilikinya jauh lebih kuat dari aku orang si Hang Po Menurut pendapat Sai Be Alangkah baiknya kalau pihak perkumpulan Sien Ki Pang Jangan ikut campur dalam persoalan keluarga Chen ini Pekun Gie dapat menangkap arti lain dalam perkataan tersebut Jelas pemuda itu sedang menyindir perkumpulan Sien Ki Pang Yang sedang membaiki Kok Si Piau dengan harapan bisa menggaet Buli yang Sien Kun berpihak kepada mereka Diam-diam dia jadi naik pitam Pihak perkumpulan Sien Ki Pang kami telah kehilangan Tiga orang dan kematian seorang huhoat serunya sambil tenawa dingin Apakah hutang darah ini harus kami catat atas namamu HMMM ketiga orang itu telah kubacok mati semua Mayat mereka telah kulempar ke dalam kobaran api Saat ini mungkin apunya pun sudah musnah terhembus angin Kalau memang kalian mau mencari balas Catat saja keempat lembar jiwa itu atas nama kulpek pun Gie mendengus dingin Dalam waktu singkat di atas wajahnya yang cantik jelita terlintas hawa dingin yang menggidikan hati HMMM kau tak usah menanggung dosanya Sien Pek Acuan Selama mereka ayah dan anak masih hidup di kolong langit Cepat atau lambat pasti akan terjatuh ke dalam jaring perkumpulan Sien Kie Pang Hang Po Seng jadi sangat kelilisah Nonaka sengaja mengucapkan kata-kata seperti ini Bukankah kasarnya ada maksud memaksa diri Chai He Entah kau ada perintah apa yang hendak diutarakan kepada Chai He Katakanlah asal aku Hang Po Seng dapat kerjakan pasti akan kulakukan Pekun Gie tertua dingin Rupanya kau pun terhitung seorang manusia cerdik Ia merande sejenak Anak buah perkumpulan Sien Kie Pang bukanlah manusia yang boleh dibunuh oleh orang luar Andai kata kau ingin melepaskan diri dari persoalan ini Satu-satunya jalan hanya menyumbang tenaga bagi perkumpulan kami Mengingat usiamu masih muda Kepandaian silatmu tidak lemah dan merupakan seorang manusia berbakat yang punya kemungkinan besar untuk maju Persoalan yang telah lewat tak akan kubicarakan lagi Aku tanggung jika keluarga Chien tidak akan mengalami ancawan bahaya apapun Mula-mula Hang Po Seng tertegun Kemudian ia jadi paham dengan duduknya perkara Oh 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 ternyata huhungan antara Nona dengan Bu Liang San bukan hanya hubungan biasa Kalau tidak tak nanti kau berani mengecapkan kata-kata sesumbar itu Hanya mendengar nada ucapanku saja ia bisa menebak maksudnya Kecerdikan orang ini benar-benar sukar dicarikan tandingannya di kolong langit Diam-diam perkun Gie berpikir Melihat ia sedang pejamkan mati seolah-olah lagi berpikir Ia pun segera menanti dengan tenang tanpa mengganggu Hang Po Seng diam-diam memikirkan kembali situasi yang dihadapi sekarang Dimulai dari keselamatan keluarga Chien ibunya yang meajasingkan diri di atas bukit Serta nama ayahnya Amarhum yang cemerlang dalam bulan Akhirnya ia tertawa getir Nona katanya kemudian Tidak sulit bagiku untuk menggabungkan diri menjadi anggota perkumpulan Chien Kie Pang Tapi kesulitan justru terletak pada ketidaktulusan hatiku Aku tak dapat bersikap setia dengan sepenuh hati kepada kalian Nona, bagaimana pandanganmu mengenai hal ini Koma persoalan itu tidak sulit untuk diatasi jengek perkun Gie sambil tertawa dingin Kalau kau berani mengkhianati perkumpulan Maka kau akan kuhukum menuruti peraturan Aku rasa hal ini bukan merupakan satu kesulitan Ia merandek sejenak Lalu tambahnya, menurut penglihatanku Kesulitan justru terlerak pada upacara untuk masuk jadi anggota Aku takut kau sulit untuk menuruti Upacara masuk jadi anggota Bagaimana maksudmu? Tolong Nona suka menjelaskan HMM, kalau dibicarakan semestinya sederhana dan gampang sekali Cukup asalkah suka berlutut di badapanku Mendengarkan nasihat serta keguranku Kemudian mengijankan aku menancapkan tiga batang jerum beracun penempel tulang di atas tubuhmu Maka secara resmi kau telah kuterima sebagai anggota perkumpulan Sien Kiepang Bagaimana apakah kau perlu mempertimbangkan lagi merah padam selembar wajah Hang Po Seng Begitu selesai mendengar perkataan itu Hawa amarah Yaok bergelora dalam rongga dadanya sukar dikendalikan lagi Saking gusarnya luka di atas bahunya seketika kambuh kembali Pandangan jadi gelap dan sekali lagi ia jatuh tak sadarkan diri Sio Chia, kenapa kau ajukan peraturan seperti itu Terdengar daya yang cilik itu menegur dengan wajah terteguan bercampur tercengang Dahulu belum pernah ku dengar ada peraturan semacam ini Perkun Gie tertawa dingin Watak serta tabiat orang ini ku kuai sekali Kalau dikatakan ia tidak takut mati ternyata ia sangat takut menghadapi kematian Kalau dikatakan takut mati ternyata ia mempunyai sikap memandang suatu kematian Bagaikan pulang ke rumah terhadap manusia semacam ini Siapapun bisa dibikin apa boleh buat Oleh karena itu aku perlu menghina dirinya habis-habisan Bila ia berani menghianati diriku maka sekali hantam akan ku bereskan selembar jiwanya Dayang cilik itu seperti mengerti Seperti pula tidak mengerti atas pembicaraan majikannya Terdengar ia berkata Orang ini sangat cerdik Ilmu silatnya tentu bagus juga Bukankah lebih baik kalau Sio Chia menerima menjadi pembantu yang setia Sambil berkata ia totok kembali jalan darah Jin Tiong dilekukan hidung Hang Po Seng Pemuda itu pun siuman kembali Perlahan-lahan si anak muda itu membuka matanya Menten teramkan hatinya dan berpikir Sebelum persoalan-persoalan yang dibebankan kepundakuku selesaikan secara baik Aku tidak boleh mati sebab kalau tidak aku bakal menyanyiakan jerih payah ibuku selana ini Tetapi kalau disuruh aku menerima penghinaan yang demikian besarnya Mungkin sukarnah ayah yang berada di alam baka pun akan ikut merasa malu Sebingga sepanjang masa beliau tak bisa pejamkan mata A-a-a-a, sungguh bikin aku jadi serba salap Nana yang harus kulakukan Semakin dipikir kepalanya makin pusing Hatinya makin putus asa Mendadak ia mendongak Sinar matanya terbentur dengan sorot metu gadis itu 4 metu Terbentur jadi satu mengakibatkan sekujur tubuh Hang Po Seng bergetar keras saking kagetnya Sepasang alis pekun gie kontan berkerut Ujarnya dengan nada dingin Apakah kau telah mengambil keputusan? Hang Po Seng menten teramkan kembali hatinya dan memandang lagi ke atas wajah gadis itu Ia temukan di balik biji matanya yang jeli terkardung sifat kejam yang amat sangat Tanpa terasa pikirnya dalam hati Gadis ini tentu mempunyai dendam sakit hati lain terhadap diriku Kalau tidak mengapa ia begitu benci dan sakit hati terhadap diriku Mana ia tahu pekun gie sejak kecil sudah terbiasa dimanjakan Belum pernah ia mengalami penghinaan ataupun pandangan rendah dari orang lain Sebagai orang yang halus di luar keras di dalam sudah tentu hatinya tersinggung Terlebih dahulu tak kala gadis itu mengetahui bahwa Hang Po Seng sama sekali tidak Memandang sebelah mata pun terhadap perkumpulan Sien Ki Pang yang besar itu Ditambah pula kecantikan wajah pekun gie bagaikan bidadari Setiap berjumpa dengan dirinya tentu tertarik dan terpesona oleh kecantikan wajahnya Siapa tahu Hang Po Seng bukan saja tidak tertarik kepadanya Bahkan seakan-akan menganggap kecantikan wajahnya hanya suatu kejadian yang lumrah dan tak usah dikejutkan Tentu saja gadis itu merasa amat tersinggung Gengsinya terasa diturunkan oleh sikap pemuda itu Hal inilah yang menyebabkan timbulnya rasa sakit hati dan benci dalam hati gadis sipek itu Ia bersumpah hendak membalas dendam Ia berjanji hendak menghina pemuda itu habis-habisan Lama sekali Hang Po Seng termenung dan mempertimbangkan persoalan itu Tapi ia belum berhasil juga melepaskan dari simpul mati tersebut Akhirnya sambil menghela napas pikirnya Meskipun ini hari aku menyerah Belum tentu ia mau melepaskan diriku dengan begini saja Penghinaan yang lebih besar tentu akan kualami di kemudian hari Daripada menanggung derita dan siksaan lebih baik Ku sudahi saja hidupku sampai di sini Setelah mengambil keputusan demikian Ia lantas mendongak dan berkata Nona, Cai Hai sudah mengambil keputusan Badannya lemah tentu saja Hal ini memengaruhi suaranya hingga kedengaran amat lirih Mendadak Kun Gia naik pitam Tanpa menantikan selesainya ucapan itu Katanya Manusia konyol Apa yang hendak kau katakan Kalau bicara jangan lemah lembut seperti cacing kepanasan Utarakanlah dengan sedikit bersemangat Bagus bagi Cai Hai Urusan mati hidup adalah suatu peisoalan kecil Sebaliknya kehormatan dan gengsi adalah masalah besar Aku telah mengambil keputusan untuk menempuh jalan mati saja Pak Kun Gia semakin naik pitam setelah mendengar perkataan itu Dengan tangan kaki gemetar serunya Kalau sekarang juga ku bereskan jiwamu HMM, terlalu enakan bagimu Berbicara sampai di situ Ia lantas sulapkan tangannya ke arah siauleng Melihat kode majikannya Dayang cilik itu buru-buru Mengetuk dinding kereta Kereta kuda itu segera berhenti Pintu dibuka dan Oh Sem melongok ke dalam Siauleng segera memberi tanda Tanpa mengucapkan sepatah Kata pun Oh Sem mencengkeram Tubuh Hang Po Seng dan dibawa keluar Dari ruang kereta Sejak semula Hang Po Seng sudah Tiada tenaga untuk memberikan perlawanan Ia pun menyadari Bila hawa amarahnya berkobar Niscaya ia bakal jatuh tak sadarkan diri Oleh sebab itu sambil menahan rasa mangkel dan sedih Yang berkecamruk dalam hatinya Ia biarkan dirinya dibawa keluar kereta Dan meneruskan perjalanan menuju ke utara Ilmu pukulan Kiu Pit Sin Chi yang benar-benar sangat lihai Hasil latihan Hang Po Seng yang susah payah Selama banyak tahun ternyata tidak sanggup menahan Dan sebuah gebukan ringan ilmu pukulan tersebut Kini terhembus oleh angin dingin dan badai salju Ditambah pula rasa lapar yang tak terhingga dalam waktu singkat Ia jatuh pingsan kembali Oh Sem cuma melirik sekejap ke arahnya Sedikitpun orang ini tidak menunjukkan rasa kesehan Simpatik ataupun maksud untuk menolong Sikapnya acuh tak acuh Di musim salju yang dingin siang jauh lebih perendek dan malam Ketika sore hari baru menjelang tiba di udara Sudah gelap bulita Sejak jatuh tak sadarkan diri tadi Hang Po Seng belum sadar kembali Sementara Oh Sem pun melarikan kereta kudanya Cepat-cepat menuju keluar kota Seng Chi Mendadak suara derap kaki kuda yang amat santar Berkumandang datang dari arah depan belasan ekor kuda jempolan Dengan gagah dan cepatnya menerjang keluar dari balik pintu kota Menyongsong kedatangan mereka Dari jauh memandang rombongan tersebut Oh Sem segera menghardi keras Siapa di situ Yang baru datang benarkah Oh San Yasa Hutan nyaring menggema tiba Sementara pembicaraan masih berlangsung Kedua belah pihak telah saling berdekatan Terdengar suara ringkikan kuda menjulang ke angkasa 12 orang mendatang bersama-sama loncat turun dari atas kuda Dan berdiri penuh rasa bormat di depan pintu kereta Korden kereta tersingkap Pekun Gie menengok sekejap keluar sambil bertanya Luhun Tong Chu, kalian datang kemari dengan menggembol senjata tajam Apakah telah terjadi suatu peristiwa di luar dugaan Pria kekar yang menggembol golok besar bergagang emas pada punggungnya itu Segera maju menjurah Lalu menjawab Barusan hamba sekalian memperoleh laporan kilat Yang mengatakan di dusun sebelah timur Telah kedatangan serombongan manusia yang sangat mencurigakan Keadaan mereka seperti orang yang sedang mengugung si titik Koma aku akan menantikan laporanmu di ruang kantor cabang tukas Pekun Gie Tanpa menantikan orang itu menyelesaikan kata karanya Andai kata rombongan itu adalah keluarga dari Chen Pek Acuan, segera tangkap semua dan gusur ke dalam kantor Jangan lepaskan barang seorang pun di antara mereka Dan jangan kalian celakai pula jiwa mereka Habis berkata ia ulapkan tangannya Orang si Lui itu mengiakan dengan penuh rasa hormat Diikuti oleh anak buahnya masing-masing meloncat naik ke atas kudanya Mendadak Oh Sam meloncat ke depan jendela katanya Chen Elo Ojiye adalah seorang manusia pemberani Sudah tersohor akan kekerasan hatinya Ia tak sudi Menyerah kepada musuhnya dan tidak takut mati Untuk menangkap beberapa orang itu hidup-hidup Hamba rasa beberapa orang ini masih belum mampu untuk melakukannya Eh, kalau begitu kau pun ikut pergi Seketika ada seseorang yang menyerahkan kuda tunggangannya untuk Oh Sam Sedang ia sendiri menggantikan kedudukan sebagai kusir kereta Dalam waktu singkat Oh Sam beserta orang-orang itu telah berlalu dari kereta kuda Masuk ke dalam kota dan langsung menuju ke markas perkumpulan Sien Kipang Cabang kota Seng Ciu, Pekun Gie turun dari kereta mengangguk terhadap orang-orang yang menyambut kedatangannya Kemudian langsung menuju ke ruang dalam Siao Leng dengan menjinjing sebuah kotak terbuat dari emas menyusul di belakangnya Diikuti orang yang bertindak sebagai kusir tadi membopong lubuh Hang Po Seng Orang itu membawa tubuh pemuda Sihang Po ini menuju ke sebuah ruang besar dan menyandarkan dirinya di atas sebuah kursi besar Sementara meja perjamuan telah dipersiapkan di tengah ruangan Selesai cuci muka dan ganti pakaian Pekun Gie muncul dalam ruangan itu diiringi serombongan wanita Pekun Gie duduk di kursi utama, dua orang wanita mengiringi di kedua belah sampingnya sedang sisanya mengitari di depan meja Terdengar suara pembicaraan yang nyaring dan ramai berkumandang memenuhi seluruh ruangan Semua orang bergembira ria kecuali Pekun Gie seorang, wajahnya selalu murung dan Kesal jarang sekali ia buka suara untuk bercakap-cakap apalagi tertawa Di tengah perjamuan, seorang daya yang muncul sambil membawa sebuah nampan Di atas nampan terletak secawan air jahe serta sembilan buah mangkok kecil Dalam mangkok masing-masing diisi dengan cuka, minyak kayu putih, arak kuning, air jeruk Serta pelbagai macam obat-obatan lainnya dan segumpal kapas yauling tertawa cekikikan Dengan wajah berseri-seri ia mendekati tubuh Hang Po Seng Mula-mula ia cekoki pemuda itu semangkok air jahe Kemudian dengan menggunakan kapas yang dicelupkan ke dalam minyak kayu putih Ia mulai menggosok wajah Hang Po Seng yang beruama hitam pekat itu Sepertanak nasi telah lewat namun warna hitam di atas wajah Hang Po Seng sama sekali tak luntur ataupun berubah Maka Syao Leng mengambil lagi segumpal kapas yang direndam dengan air cuka Namun obat perubah warna itu benar-benar sangat hebat Meski sudah digosok berulang kali hasilnya tetap nihil Wajah Hang Po Seng tetap hitam pekat seperti sedia kala Syao Leng jadi amat kecewa Melibat si anak muda itu mulai mendusin kembali Ia segera goyang-goyangkan tubuhnya sambil berteriak keras Hei Hang Po Seng, sebenarnya wajahmu sudah kau polasi dengan obat apa Pekun Gie sendiri pun merasa ingin tahu bagaimana gerangan wajah sebenarnya dari pemuda itu Ia berhenti minum dan alihkan sinar matanya ke arah sana Demikian Pula dengan puluhan pasang mata lainnya berbareng dialihkan ke atas wajah Hang Po Seng Pemuda si Hang Po yang baru saja mendusin dan pingsannya Hanya memandang sekejap ke arah sekelilingnya dengan wajah mendorong Lama sekali ia baru bertanya Nona apa yang kau tanyakan E-e-i, wajahmu telah kau polasi dengan obat apa Teriak Syao Leng Hang Po Seng tahu kematian tak akan terbindar dari dirinya Ia jadi malas buka suara Tapi ia pun takut dayang cilik itu ribut Tiada bentinya maka ia menyahut Sejak aku berusia tujuh tahun Setiap hari wajahku kugosok dengan air obat Tiga tahun kemudian wajahku telah berubah jadi begini Dan mungkin selama hidup wajahku tak akan pulih kembali Seperti sedia kala Nona cilik aku lihat lebih baik kau tak usah buang tenaga dengan percuma Hei sampai di mana si kelihayan dari rusuh musuh besarmu Hingga kau pandang persoalan yang kecil Terjadi masalah besar mendadak terdengar Pekun Gie mendengar dengan suara dingin Sorot Meca Hang Po Seng berkilat Ia melirik sekejap ke arahnya Seakan-akan hendak mengucapkan sesuatu Namun akhirnya ia batalkan maksud tersebut Dan kejamkan kembali matanya Syao Leng Sida yang cilik jadi keki Sambil mencibirkan bibirnya Ia menyingkir dari situ Perempuan yang duduk di sebelah sisi Pekun Gie mendadak menimbrung dengan suara lantang Hei bocah muda Perduli siapakah musuh besarmu Asal kau mohonkan bantuan serta perlindungan dari syo cia kami Meski Tian Ongelo Ocu ataupun Giyok Hang Tai Tai Tak nanti mereka berani mengganggu selembar jiwamu Hang Po Seng tetap pejamkan matanya dengan mulut membungkam Terhadap ocahan perempuan tersebut Ia sama sekali tidak ambil gubris Diam-diam Pekun Gie jadi mendongkol Ia angkat cawan araknya dan sekali teguk menghabiskan isinya Mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya Ia berpikir Senang hidup takut mati adalah kebiasaan dari manusia Sekarang ia berlaga angkuh dan sombong Tidak lebih karena terdorong oleh emosi belaka Asal aku dapat memancing rahasia hatinya Dan berhasil mengetahui kelemahannya Maka ia akan takut menghadapi kematian Asal dalam hatinya sudah timbul rasa takut Menghadapi kematian Tidak terlalu sulit bagiku untuk menaklukan dirinya Berpikir demikian ia lantas tertawa dingin Katanya Hang Po Seng Kematianmu telah berada di ambang pintu Bila kau masih terdapat pekerjaan atau tugas Yang belum sempat diselesaikan Utarakan saja kepadaku Mengingat kau mempunyai beberapa bagian semangat Seorang kesatia Setelah kau mati Aku dapat perintahkan orang-orang Untuk menyelesaikannya Antara kau dengan aku terpisah oleh paham yang berbeda Aku rasa tidak baik kalau kita bekerja sama Tampik Hang Po Seng dengan suara hambar Matanya melotot besar Maksud baik dirimu lebih baik ku terima Di dalam hati saja Aku tak berani merepotkan diri Nona Meski ia di luar bicara demikian Dalam hati terbayang kembali wajah ibunya yang penuh kasih sayang Teringat kembali ucapan ibunya bahwa hanya teratai racun empedu api saja Yang dapat menyembuhkan sakitnya Serta memulihkan kembali kepandayan silatnya Tanpa sadar titik air matu jatuh berlingang membasai pipinya Haruslah diketahui bagi orang kesatia Lebih baik mati terbunuh daripada menerima penghinaan Meskipun Hang Po Seng mempunyai keinginan untuk melanjutkan hidup Namun andai kata ia disuruh berlutut di hadapan Pekun Gie Sambil mendengarkan nasihat serta tegurannya Hei itu boleh dibilang merupakan suatu penghinaan yang maha besar bagi seorang manusia Juga merupakan penghinaan terhadap keluarga kakek moyangnya Oleh karena itu setelah dipikirkan pulang pergi Ia merasa kematian adalah jalan yang terbaik baginya untuk ditempuh Kini terpancing oleh Pekun Gie, tanpa sadar air matu, telah membasai wajahnya Pekun Gie pribadi sebagai seorang putra pangcu yang paling berkuasa di kolong langit Pada hari-hari biasa selalu andalkan kekuasaan ayahnya untuk terbuat sewenang-wenang Mengikuti adatnya setelah Hang Po Seng menyinggung perasaan halusnya sebagai seorang wanita Ia bersumpah untuk membalas dendarm sakit hati ini Sekarang melihat si anak muda itu telah mengucurkan air matanya Ia jadi girang, biji matanya mengering sekejap ke arah Siao Leng memberi tanda Siao Leng adalah seorang dayang yang masih muda Watak kekanak-kanakannya belum hilang Ia takut sebelum sempat melihat wajah sebenarnya dari Hang Po Seng diak keburu mati Maka menjumpai keringanan mata majikannya Ia segera mengambil semangkuk nasi dan diberikan kepada seorang dayang di sisinya sambil berpesan Lenganto ayah itu tidak leluasa watuk bergerak Cepatkah suapin dirinya hingga kenyang Hang Po Seng sudah seharian penuh tidak bersantap Perutnya sejak semula sudah terasa amat lapar Dalam keadaan seperti ini dia pun ogah untuk memperhatikan adat istiadat lagi Di bawah suapan dia yang tadi dalam waktu singkat dia telah menghabiskan dua mangkok nasi Suasana di dalam ruah agan ini nyaman dan hangat Selesai bersantap merasa semangatnya pulih kembali Keempat anggota badannya pun sudah mulai terasa segar Maka ia lantas pejamkan matanya diam-diam mengatur nafas Setelah menderita siksaan seharian penuh Semangat dan kekuatan Hang Po Seng mengalami kerusakan yang sangat hebat Dalam semedinya ia temukan seluruh urat-urat penting di atas bahu kirinya telah tersumbat Meski lengan kirinya mungkin jadi cacat nanun jiwanya masih dapat diselamatkan Maka dari itu ia tidak terlalu merasa khawatir Selesai berlatih beberapa saat lamanya ia merasa badannya jadi lelah Pandangannya berkunang dan ia tertidur nyenyak Pekun Gie sendiri selesai bersantap berbicara sejenak dengan perempuan-perempuan itu Karena hatinya murung ia segera berpamitan dan kembali ke kamarnya Siaw Leng mengikuti majikannya duduk terpekur di atas meja Lama-kelamaan ia sendiri terlelap dalam tidurnya Kentongan ketiga kentongan keempat kentongan kelima ayam mulai berkokok suara ketukan bokhige dari kaum paderi berkumandang di tengah kesunyian Mendadak terdergar suara derap kaki kuda secara lapat-lapat berkumandang datar Pekun Gie tersentak bangun dari tidurnya Sepasang biji matu yang bening memancarkan cahaya tajam Tanpa sadar ia melirik sekejap ke arah Hang Po Seng Siaw Leng pun tersentak bangun dari tidurnya Dengan meti masih mengantuk ia beisru Sio Chia apakah air tehnya sudah dingin Hang Po Seng pun baru saja mendusin dari tidurnya Mendengar suara hiruk-hiruk di luar ruangan yang bercampur dengan isak tangis kaum wanita dan bocah cilik mula-mula ia tertegun Sementara suara gaduh tadi sudah semakin dekat dengan ruangan mereka Mendadak korden tersingkap Oh Seng masuk ke dalam lebih dabulu diikuti anak buah kantor cabang kota Kenciu yang menggusur sembilan orang tawanan Dalam waktu singkat mereka sudah berada dalam ruangan semua Diam-diam Hang Po Seng melirik sekejap ke arah orang-orang itu Ia temukan salah seorang darah berbaju hijau yang ada di situ Bukan lain adalah Chin Wan Hang putri kesayangan dari Chin Pechuan Dengan hati terperan jatia loncat bangun Teriaknya, Nonat Seng, dimanakah ayahmu waktu itu Chin Wan Hang sedang memayang seorang nenek tua yang rambutnya telah beruban semua Melihat kemunculan Hang Po Seng di tempat itu ia berdiri tertegun Lama sekali baru sahutnya, ayah serta engkohku menguatirkan keselamatanmu Maka kemarin malam mereka memisahkan diri untuk mencari dirimu Sekarang entah mereka berada di mana Dengan tajam ia perhatikan sekejap wajah pemuda itu Lalu tanya Ria berubah Kau terluka parah titik Hang Po Seng menggeleng, tidak terlalu menguait tekan titik Sinar mata nyar nerayap sekejap kesekeliling ruangan Ia temukan di antara sembilan orang lainnya Ada enam orang adalah perempuan dan seorang adalah bayi yang masih kecil Di samping itu terdapat seorang kakek berjubah hijau serta seorang pria berusia 30 tahunan Tubuh mereka berdua telah basah oleh lekotan darah segar Sepasang tangannya dibelenggu di atas panggung Oh Sarn berjalan mendekati majikannya lalu memisihkan sesuatu ke sisi telinganya Pekun Gie segera mengangguk tiada hentinya Sin Wan Hang mendadak ia menegur dengan nada dingin Tiga orang manusia dari kantor cabang kota Keng Ciu Apakah mati di tangan kalian ayah dan anak? Hang Po Seng cepat berpaling Dengan wajah gusar timbrungnya dari samping Bukankah Chai Hai sudah berkata berulang kali Ketiga orang itu modar di ujur A pedang bajaku mengapa Nona menuduh orang lain yang bukan-bukan Pekun Gie tertawa seram Baiklah siapa duluan siapa belakangan Sama saja ia menoleh dan menambahkan Lu Tong Ciu Perintahkan orang untuk siapkan alat siksaan Untuk menyiksa seseorang Caranya berbeda jauh dengan Kero membunuh orang Ketika dilihatnya Hang Po Seng Sama sekali tidak dibelenggu dan takut si anak muda itu Menceberikan perlawanannya hingga anak buah ya tak sanggup melayani Mendengar perintah tersebut buru-buru Lu Hun Tong Ciu menjurah Biarlah hamba turun tangan sendiri Tangannya berkelebat mencabut keluar golok besar gagang emas dari atas punggungnya Kemudian dengan langkah lebar maju ke depan Hang Po Seng putar otaknya dengan cepat ia tahu percuma baginya untuk melawan Maka sambil bulatkan tekat ia berdiri tak berkutik di tempat semula Selangkah demi selangkah Lu Hun Tong berjalan semakin dekat Kaki-kakinya mendadak di tekuk Tiga jari tangan kirinya menusuk ke hadapan matanya Sementara lengan menggapai membacok-bacok kepala lawan Cahaya emas tampak berkelebat lewat Sebentar lagi batok kepala Hang Po Seng bakal berpisah dengan badannya Mendadak Chin Wan Hang menjerit Keras dan mementak sambil menahan isak tangis Turgu sebentar Lu Hun Tong Ciu terperanjat Dia ingin menarik kembali serangannya Namun tak sempat Di saat yang kritis itulah mendadak pergelangan tangannya Terasa bergetar keras Tahu-tahu golok emasnya sudah lerjepit oleh dua jari tangan O Sen Kendati begitu tak urung leher kiri Hang Po Seng termakan juga oleh bacokan tersebut Hingga muncul sebuah bekas luka yang panjangnya mencapai dua cun Darah segar-segar mengalir keluar dengan derasnya Bagaimanapun juga O Sen adalah pelayan lama keluarga Pek Dengan metuk kepala sendiri ia saksikan Pekun Gie menginjak dewasa Terhadap tabiat serta tingkah laku majikan mudanya ini Ia mengetahui sangat jelas Ia tahu andai kata majikannya ada niat membinasakan Hang Po Seng Sejak semula pemuda itu telah dibunuhnya jiwa si anak muda itu dapat selamat Hingga kini jelas menunjukkan kalau ia mempunyai tujuan lain Karena itulah di saat yang kritis ia telah menjepit gagang golok orang Lu Hun Tong Ciu tunggu sebentar serunya Si O Chia sedang menyelidiki siapakah pembunuh yang sebenarnya dari ketiga orang kita Coba kita dengar dulu apa yang hendak diucapkan perempuan itu lolos dari lubang kematian Hang Po Seng Merasakan hatinya jadi kosong setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya ia baru berpaling ke arah Chin One Hong Tampaklah sepasang metu gadis itu telah basah oleh air metu Timbul rasa ibadah dan kasihan dalam hati kecilnya Segera ia berkata Nona Ching, sebetulnya aku tidak ingin memberitahukan kepadamu Tapi setelah kejadian berubah jadi begini aku pun terpaksa harus berbicara sesungguhnya Chin One Hong mengangguk Apa yang hendak kau katakan Utarakanlah keluar Bila tidak ingin dikatakan janganlah kau ucapkan Hang Po Seng tertawa ramah Ayahmu telah melepaskan budi yang tak terhingga besarnya kepada keluarga Hang Po kami Aku Hang Po Seng sengaja datang ke kota Kenciu Bukan lain adalah untuk membalas budi kebaikan tersebut Setelah terjadinya penistiwa seperti ini Kendati aku Hang Po Seng harus mengorbankan selembar juwaku Keselamatan seluruh keluarga Chin harus ku pertahankan terlebih dahulu Kalau tidak aku nakal malu pulang ke rumah Daripada tugasku tak terselesaikan Lebih baik aku mati di sini saja Chin One Hong tertegun beberapa saat lamanya Mendadak ia berpaling ke arah Pekun Gies Raya berkata Keluarga Paman Yap kami sama sekali tidak tersangkut dalam peristiwa ini Nenekku dan ibuku juga bukan orang-orang dunia persilatan Andai katakah suka melepaskan mereka pergi Segera akan ku beritahukan siapakah pembunuh yang sebenarnya Heee titik heee Pandai amat kau berbicara jengek Pekun Gies sambil tertawa dingin Baiklah, coba kau katakan lebih dahulu siapakah pembunuh yang sebenarnya Ketiga orang itu semuanya mati di ujung senjataku Sahut Chin One Hong dengan air mati bercucuran Mayat mereka telah kami buang ke dalam lorong rahasia keluarga kami Aku telah mengorbankan jiwaku untuk menebus dosa tersebut Meski perkataan itu diutarakan halus, luwes tanpa emosi Namun sikapnya kukuh dan teguh rupanya dia hendak korbankan selembar jiwanya Demi menyelamatkan seluruh jiwa keluarganya Hem, polos amat jalan pikiranmu jengek Pekun Gies sambil mendengus dingin Orang-orang dari perkumpulan Sien Kipang bukan manusia sebangsa gentong nasi yang bisa dipermainkan sonaknya Dengan andalkan kepandaian silat yang kau miliki Masa mampu untuk mencabut selembar jiwanya kuatai Heng Jiye tiba-tiba nenek tua berambut putih itu buka suara Nenekmu telah berusia 75 tahun Sudah masanya bagiku untuk mati kau mohonkan Saja kepada nona itu untuk melepaskan paman yapmu sekeluarga Kita orang-orang dari keluarga Cien akan tetap tinggal di sini Elo otai kun mendadak kakek berbaju hijau itu menyela sambil tertawa tergelak Dewasa ini seluruh penjuru kolong langit telah dijajah oleh kaum iblis serta manusia-manusia laknat yang terkutuk Bagaimanapun juga aku yap si ciat pernah mempunyai nama besar dalam dunia persilatan Kini keadaanku terdesak hingga harus bersembunyi di desa menjadi petani Bila aku tidak korbankan selembar jiwaku demi keadilan Akan ditaruh kemanakah selembar wajahku ini Hang Po Seng yang mendengar perkataan itu diandiam menghela nafas panjang pikirnya A-A-A-I Ketik zaman apakah ini kenapa kaum kesatria dan patriot-patriot gagah hanya bisa main bersembunyi Di belaka sekali unjukkan diri, kematian segera mengancam jiwa raganya tiba-tiba pekun gie bet seru keras, bagus Kalau memang kalian ingin mati semua, akan kupenuhi harapanmu semua Ia menoleh dan hardiknya, gusur mereka semua keluar dari sini dan babiskan nyawa mereka dari perubahan wajah darah cantik itu Luhun Tong Chu mengerti bahwa majikan mudanya ini benar-benar sudah naik pitam Keputusan yang diambil pun bukan gertak sambal lagi Dengan golok tersoran ia segera melangkah ke depan siap memenggabatok kepala kakek berambut hijau itu Hang Puseng terperanjat menghadapi situasi semacam itu, cepat-cepat dia mendongak dan tertawa keras Suaranya keras, tinggi dan melengking amat menusuk pendengaran Suaranya jauh lebih tak enak didengar daripada isak tangis yang menyedihkan Begitu panjang dan keras gelap tertawanya sampai air muka semua orang berubah hebat Darah segar mulai mengucur dan ujung bibirnya membasahi wajah dan dadanya Pekun Gie segera meloncat bangun, sambil mendepak meja hardiknya keras-keras Hang Puseng, apa yang kau tertawakan hektometer titik Hektometer, betapa gagahnya perkumpulan Sien Ki Pang Ha, ha titik Betapa jantannya jago-jago perkumpulan Panji Sakti Dengan langkah lebar ia maju ke muka, kernudian bertekuk lutut dan jatuhkan diri berlutut di hadapan darah ayu itu Tindakan ini benar-benar luar biasa sekali Kecuali Siao Leng Sida yang cilik yang mengetahui duduk perkara sebenarnya Baik para jago dari perkumpulan Sien Ki Pang maupun para anggota keluarga dari Chin Wan Hang sama dua Tertegun dan berdiri melongo Mets mereka terbelalak lebar-lebar Tak seorang pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi Pekun Oie sendiri walaupun dalam hatinya memang ada niat untuk menghina dan mempermalukan si anak muda itu Namun setelah Hang Puseng jatuhkan diri berlutut di hadapannya taurung ia dibikin terkesiap juga Sehingga untuk beberapa saat lawannya berdiri termangu-mangu Lama sekali, akhirnya ia tertawa seram HMM HMM Hang Puseng, apa maksudmu berlutut di hadapanku? Apalagi sahut Hang Puseng sambil langkat kepalanya Tentu saja masuk menjadi anggota perkumpulan Sien Ki Pang Kesusahan dan kesulitan hanya bisa dibebaskan dengan kematian Ternyata kematian pun tidak mudah diperoleh Pekun Gie betul-betul naik pitam Telapak tangannya langsung diayun menggaplok pipi si anak muda itu keras-keras Hang Puseng mendengus berat Setelah isi perutnya terluka ia tak sanggup mengerahkan tenaga dalamnya untuk melawan Termakan gaplokan tersebut dalam mulutnya Segera terasa ada sesuatu yang mengganjal Ketika disemburkan ke atas telapak Tampaklah benda itu bukan lain adalah tiga biji gigi yang berlumurkan darah segar OOO5 Pada dasarnya Chin Wan Hang adalah seorang nona yang balus lembut dan berhati penuh olas kasih Setelah menyaksikan penderitaan serta penghinaan yang diterima Hang Puseng Hatinya jadi amat sedih seperti diiris-iris dengan pisau Ia meraung keras Manusia si pek nonamu akan beradu jiwa dengan dirimu bagaikan macan betina yang terluka Ia menubruk ke arah lawannya dengan suatu tubrukan ganas Tempo dulu semasa Yapsucat masih berkelana di dalam dunia persilatan Dengan andalkan ilmu telapak dan ilmu pedangnya Ia berhasil memperoleh julukan sebagai Chang Lian Kiam Hek atau si jago pedang rambut hijau Andai kata pada malam ini tiada Osem yang turun tangan membantu Orang-orang dari perkumpulan Shin Ki Pang belum tentu bisa menangkap pertarungan tersebut Sekarang kendati sepasang telapaknya telah terbelunggu Namun setelah menyaksikan Chin Wan Hang turun tangan Ia pun segera genjotkan badannya mengirim satu tendangan kilat ke arah Osem Sayang seribu kali sayang Walaupun kedua orang itu turun tangan hampir pada saat yang bersamaan Apa daya kekuatan mereka masih belum sanregup menandingi kepandain lawannya Melihat datangnya serangan Osem segera mengigus ke samping diikuti secara beruntun Ia melancarkan tiga buah serangan sekaligus Dalam satu kesempatan punggung Yapsucat berhasil dihajar Hingga membuat tubuhnya mencelat keluar dari ruangan Sedangkan perkun Gie dalam sekali ayunan tangan saja telah berhasil menotok jalan darah dari Chin Wan Hang Pria berusia 30 tahunan yang ikut tertawan bukan lain adalah putra dari Yapsucat Melihat ayahnya sudah turun tangan dia pun segera melancarkan satu tendangan dasyat menghajar lambung Luhun Tong Chu Situasi serba kacau ini mengejutkan bayi dalam pondongan salah satu keluarga Yapsucat Tangisan keras dengan cepat bergema memenuhi ruangan Suasana jadi kacau dan suara hiruk pikuk melanda di mana-mana Hang Po senjadi gelisah bercampur cemas dalam keadaan yang tertekan batinnya Ia tak sanggup mempertahankan diri, tidak ampun agi si anak muda itu jatuh tak sadarkan diri Mendadak terdengar pekun Gie membentak gusar, gusur keluar mereka semua siapkan kereta dan segera lanjutkan perjalanan Begitu perintah tersebut diucapkan para anggota perkumpulan Shin Ki Pang Segera menggusur para tawanan keluar dari ruangan salah satu diantaranya mencengkeram tubuh Shin Wan Hang yang menggeletak di atas tanah Sedang yang lain mencengkeram tubuh Hang Po Sen Siapa sangka mendadak pekun Gie ini lancarkan satu tendangan kilat menghajar tubuh orang itu Membuat tubuhnya mencelat keluar dan ruangan dan untuk sesaat tak sanggup bangun Kemarahan gadis sipek itu tidak sampai di sana saja Ia depakan kakinya ke atas lantai hingga beberapa ubin retak berserakan setelah itu baru berlalu dari sana Suasana dalam ruangan pulih kembali dalam kesunyian hanya Hang Po Sen Seorang masih menggeletak terlentang di atas tanah Suasana di luar ruangan hening dan sepi Jelas anggota keluarga Shin serta Yap telah digusur keluar semua dari tempat itu Kurang lebih sepenanak nasi kemudian pekun Gie muncul kembali dari ruang dalam Ia melirik sekejap ke arah tubuh Hang Po Sen yang menggeletak di atas tanah Kemudian meneruskan langkahnya menuju ke ruang depan Siauleng si dayang cilik itu mengikuti di belakangnya Ia perintahkan dua orang dayang lain Ria menggotong tubuh si anak muda itu berjalan keluar mengikuti di belakangnya Kereta kuda telah siap menanti di beranda luar Para anggota perkumpulan Sien Kipang cabang kota Sen Ciu telah menanti semua di bawah undak-undakan untuk menghantar keberangkatan majikan mudanya Setelah turun dari undak-undakan batu Mendadak dari sakunya pekun Gie ambil keluar sebuah panci kecil terbuat dari kain kuning sambil menyerahkan benda itu ke tangan luhun Dan tongcu pesannya, perintah kepada para kantor cabang di tujuh provinsi Persengketaan antara perkumpulan Sien Kipang Dergan Sien Pek Cuan untuk sementara waktu ditangguhkan hingga waktu yang tak terbatas Seandainya orang Sien Sien itu yang sengaja mencari gara-gara diperkenankan melawan dirinya dan bawa ke markas besar Tetapi dilarang mengganggu keselamatan jiwannya, selesai menyampaikan perintah Tanda perintah Hang Lui Leng ini segera dikirim balik kepadaku Luhun Tongcu mengatakan berulang kali, dengan tangan gemetar segera menerima angsuran tanda perintah tersebut Kiranya Hang Lui Leng adalah tanda perintah kelas utama di dalam perkumpulan Sien Kipang Di dalam perkumpulan hanya Pekun Gie serta ayahnya saja yang masing-masing memegang sebuah Organisasi perkumpulan Sien Kipang amat luas, peraturan amat ketat Berjumpa dengan tanda peraturan itu sama halnya dengan bertemu dengan orangnya sendiri Dengan panji kecil itu di tangan kemanapun kita pergi dan apapun yang kita minta segera akan terpenuhi Sampai pun ingin mencabut jiwa seseorang nanti tak ada seorang manusia pun yang berani membangkang Saking besarnya kekuasaan panji tersebut hingga boleh dibilang hampir sebanding dengan kekuasaan seorang Pangcu Meski Luhun Tongcu sudah banyak tahun berbakti kepada perkumpulan Sien Kipang Baru kali ini ia melihat dan menerima panji kekuasaan tersebut Siau Leng perintahkan kedua orang Dayang itu untuk menggotong tubuh Hang Po Sen naik ke atas kereta Sementara Pekun Gie setelah memeriksa cuaca karanya Oh Sam kau boleh istirahat sebentar, pilih orang lain untuk menggantikan sejenak kedudukanmu Selesai berkata ia ulapkan tangannya dan masuk ke dalam ruang kereta diiringi salam perpisahan dari anak buahnya Dalam pada itu udara gelap dan mendung, seorang lelaki berjubah hitam meloncat naik ke atas kereta menggantikan Oh Sam sebagai kusir Di tengah ayunan camluknya kerata bergerak menuju ke utara Dalam ruangan Hang Po Sen berbaring di atas kulit harimau, Siau Leng mengganjalkan selimutnya sebagai Bantal pemuda itu Di bawah sorot cahaya lampu tampak air mukanya pucat pias bagaikan mayat Noda darah masih mengotori ujung bibirnya Keadaan pemuda itu kelihatan mengerikan sekali Rupanya Dayang Cilik ini merasa radaan takut Terdengar ia berseru Siocia, orang ini tak bisa diganggu terus-terusan Aku lihat lebih baik kita lepaskan saja HMM Mandai kata mau mengganggu dirinya terus Kenapa jengek pekungie sambil mendengus dingin Ia merandek sejenak setelah memandang sekejap ke arah dada pemuda itu Katanya lagi, lepaskan jubah luarnya dan buang keluar HMM sudah ternoda darah ditambah bekas hangus terbakar titik Huh sungguh membuat hati orang jadi jemuh Siaw Leng melepaskan lebih dahulu ikat pinggang Hork Puseng lalu melepaskan jubah luarnya Dari dalam gentong air Ia mengambil sedikit air bersih dan membersihkan noda darah di atas wajahnya Melihat noda darah sudah bersih Namun Dayangnya masih saja menggosok wajah pemuda ini Tiada hentinya Kontan pekungie mengerutkan alisnya Eeei, kenapa sih kau menggosok terus wajahnya Ia menegur Siaw Leng tertawa cekikikan Aku ingin sekali melihat bagaimana sih wajahnya yang sebenarnya tampan atau jelek titikcis Apanya yang menarik HMM coba rentangkan telapak kanannya Siaw Leng mengiakan Dilihatnya tangan kanan pemuda itu mengepal kencang-kencang dari celah-celah jarinya nampak noda darah Tapi sekalipun sudah dicoba berulang kali genggaman tersebut belum berhasil juga direntangkan Melihat itu sambil tertawa Dayang tadi lantas berseru Kencang amat genggamannya Mustika apa sih yang sedang dia pegang sekuat tenaga di tariknya genggaman tangan pemuda itu Dalam sekali sentakan telapak Hang po seng berhasil juga direntangkan Ternyata benda yang dipegangnya itu bukan lain adalah tiga biji gigi Saking kencangnya ia menggenggam sampai telapaknya terluka dan mengucurkan darah Dayang itu jadi takut Jantungnya berdebar keras dan untuk beberapa saat lamanya ia tak berani berkutik Mendadak terdengar hang po seng merintih lirih Giginya yang tergerak membuat wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tak terhingga Diikuti badannya tak berkutik lagi Air muka pekun gie berubah hebat Tapi hanya sebentar saja ia telah berhasil menenangkan kembali hatinya Hei, ayo cepatan dikit Kenapa si kau duduk termangu-mangu belaka tegurnya Si au leng menjunurkan lidahnya Buru-buru ia membersihkan telapak tangan si anak muda itu dari noda darah Dan membungkus ketiga biji gigi tersebut dengan secari kain Dari dalam sakunya pek Aku agia ambil keluar sebuah bungkusan kain Dari dalam bungkusan tadi mengambil keluar empat buah botol yang berisitan empat macam Obat yang berbeda Ia memilih dua biji di antaranya dan diserahkan ke tangan si au leng Menerima dua biji obat itu dayang tersebut memandannya sekejap Lalu sambil tertawa ia bertanya Si au chia bukankah obat ini adalah jen chi wan obat untuk menyembuhkan luka dalam lalu obat Apa yang sabtunya lagi ini Obat pembunah untuk luka bekas pukulan kiyupit si au Heto meter cerwet amat kasih budak cilik Habis berkata ia jatuhkan diri berbaring di atas kursi malesnya Si au leng menghancurkan lilin pembungkus pil tersebut Lalu menjejalkan obat tadi ke dalam mulut Hang Po Seng Setelah itu dicekokkan pula beberapa teguk air bersih Pekun gie yang sedang berbaring Mendadak melemparkan selembar kain tersebut Si au leng segera menyelimuti tubuh Hang Po Seng Setelah minum obat si anak muda itu hanya mendusin sebentar untuk kemudian tertidur kembali dengan nyenyaknya Suasana untuk beberapa saat lamanya diliputi keheningan yang mencengkam Mendadak terdengar si au leng bertanya sambil tertawa Si au chia, menurut dugaanmu benarkah dia si Hang To HMM Perduli amat dia mau siapa Dia bilang pernah berhutang budi kebaikan yang tiada taranya atas diri Chen Pek Cuan Kenapa Chen Wan Hang tidak mengetahui akan persoalan ini Koma kepandaian silat yang dimiliki Chen Pek Cuan Meski tidak terlalu lihai, namun hubungan persahabatannya amat luas Para jago-jago lihai pada masa yang silam kebanyakan mempunyai hubungan yang erat dengan dirinya Mengenai persoalan ini setibanya di atas gunung rasanya tidak sulit untuk mengetahuinya si au leng mengangguk Dalam gelisah dan cemasnya Chen Wan Hang siap mengadu jiwa dengan diri si au chia Aku lihat hubungan mereka berdua belum tentu hubungan biasa saja katanya lagi sambil tertawa Pekun Gie tertawa dingin, HMM, ngaco belo tidak keruan Kau anggap segala persoalan hanya kau saja yang tahu si au leng terbungkamu untuk beberapa saat lamanya Ia membisu dalam seribu bahasa Sesaat kemudian ia berpaling memandang sekejap ke arah Hang Po Seng Lalu ujarnya lagi sambil tertawa Bagaimanapun juga aku tetap merasa bahwa Hang Po Seng mempunyai sedikit keistimewaan yang berbeda jauh dengan orang lain Hanya saja aku tidak tahu di manakah letak keistimewaannya itu Pekun Gie menungak dan memandang sekejap ke arah dayangnya dengan sorot metle, tajam Kemudian melirik kembali ke arah Hang Po Seng katanya ketus Kalau kau berani membicarakan soal Hang Po Seng sekali lagi, lidahmu segera akan kupotong jadi dua bagian Si au leng tertawa cekikikan, setelah diancam ia benar-benar tidak berani berbicara lagi Angin masih berhembus kencang dan salju masih turun dengan derasnya Di tengah getaran bunyi roda kereta sehari telah berlalu dengan cepatnya Daerah sekitar Kingo hingga mencapai Provinsi Sucuhan sebagian besar terdapat kantor cabang perkumpulan Sien Kipang Malam itu mereka menginap di kota Tayang Ketika kereta berhenti berlari, mendadak Hang Po Seng tersentak bangun dari tidurnya Lubang hidung segera mencium bau barum semerbak yang menyegarkan badan ketika ia membuka matanya Tampaknya ia sedang berbaring di dalam kereta Sementara ujung gaun pekun Gie persis sedang menggeser di sisi pipinya ketika darah itu sedang melangkah keluar dari dalam kereta Si au leng segera berjongkok di sisi tubuhnya, terdengar ia menegur sambil tertawa Bagaimana keadaan lu kamu apakah sudah rada baikan Hang Po Seng tidak langsung menjawab Ia bayangkan kembali semua peristiwa yang barusan dialami setelah itu balik tanyanya Semua anggota keluarga Chin dan Yap kini berada di mana si au leng tertegun Ia merasa ucapan dari pemuda tersebut meski lama sekali tak berubah Namun adanya kosoak melompong seolah-olah datang dari tempat kejauhan dan bukan muncul dari mulutnya sendiri Ia terbelalak dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Bagaimana apakah telah dibunuh semuanya terdengar Hang Po Seng menegur lagi dengan cepasang alis berkerut Si au leng terperanjat buru-buru sahutnya A-a-a tidak, mereka telah dilepaskan semua diikuti Ia pun menceritakan secara bagaimana perkun gie telah turunkan perintahnya Yang ditujukan ke seluruh kantor cabang di tujuh provinsi Di samping itu menceritakan pula secara bagaimana majikannya telah menghadiahkan obat pemunah baginya Bagaimana keadaan lukamu sekarang Gam diam Hang Po Seng tarik napas panjang dan mengatur hawa murninya Ia merasa seluruh sumbatan jalan darahnya telah lancar kembali Jelas luka yang dideritanya telah sembuh seratus persen Maka ia lantas menyahut Luka yang kederita sudah hampir semibuh seperti sedia kalah Terima kasih atas pemberian obat mujarah dari Sio Chia Kalian sekali lagi Sio Leng dibikin melengak oleh nada ucapannya yang kosong dan hambar E-e-e-i, gimana sih kau ini serunya sambil tertawa Sio Chia ku berarti pula Sio Chiamu Jangan membangkitkan hawa amarahnya lagi Hang Po Seng mengiakan Ia singkap selimut yang menutupi tubuhnya lalu bangkit berdiri dan keluar dari kereta Sio Leng segera memimpin jalan ke depannya Kedua orang itu berjalan menerobosi beberapa buah halaman lebar dan akhirnya menuju ke sebuah beranda sempit Dari situ mereka menuju ke sebuah bangunan loteng yang amat luas Dalam ruangan telah disiapkan beberapa buah meja perjamuan Oh Seng duduk di meja utama sedang sebagian besar orang yang hadir di sana adalah anggota-anggota perkumpulan Sien Kipang Hang Po Seng merandek sejenak di depan pintu, kemudian ia meneruskan langkahnya menuju ke arah meja perjamuan Sio Leng yang menyaksikan keadaan itu buru-buru mau gejar masuk ke dalam ruangan Tapi ia sendiri pun tak tahu bagaimana barus mengatur diri si anak muda ini Untuk sesaat dayang itu hanya bisa berdiri di depan pintu sambil memandang bodoh ke arah pemuda tadi Ketika Hang Po Seng melangkah masuk ke dalam ruangan Semua anggota perkumpulan Sien Kipang tampak tertegun Tidak terkecuali pula diri Oh Seng sendiri Namun sebagai seorang jago yang sudah berpengalaman dalam dunia perselatan dengan cepat Ia dapat mengatasi kericuhan itu Sambil menuding kursi di sisinya Orang Sio itu lantas berseru Hang Po Seng mari duduk di sini Si Hang Po Seng menurut dan duduk di sisinya ketika semua orang mendengar bahwasannya Oh Seng membahasai si anak muda itu sebagai saudara Dengan cepat pula pandangan mereka jadi berubah Tak seorang pun di antara mereka berani memandang rendah dirinya Menanti semua orang telah ambil tempat duduknya masing-masing Oh Seng baru berkata sambil menuding ke arah si anak muda ini Saudara ini si Hang Po bernama Seng Berhubung suatu kesalahpahaman ia telah membinasakan Tio Cien Elo Ohu Hoat kita Dan kini kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan Mulai kinilah telah berbakti untuk perkumpulan kita Dengan wajah adem dan tiada emosi Dengan sorot metu seram perlahan-lahan Hang Po Seng bangkit berdiri Setelah menjurah kesekelilingnya ia duduk kembali di tempat semula Tak sepatah katapun yang diucapkan keluar Tampak orang yang berada di hadapannya segera menjurah dan berkata Siaw Te Tucu Siang Atas kebijaksanaan serta cinta kasih Lopang Cu telah dianugerahi kedudukan sebagai tongcu cabang kota Taiyong Saudara Hang Po mohon banyak petunjuk darimu Hang Po Seng memperhatikan sekejap wajah Tucu Siang Lalu sahutnya tawar Aku tak berani menerima penghargaanmu Meski ia telah masuk jago anggota perkumpulan dan belum diserahi jabatan Namun Tucu Siang sebagai pemimpin satu daerah ternyata memandang hormat terhadap pemuda tersebut Sudah tentu orang yang lain semakin tak perani bersikap kurang ajar Tampak orang yang berada di sisi Tucu Siang segera memperkenalkan diri Chai Hei bernama Tong Teng Menjabat sebagai Piau Tau Perusahaan Ekspedisi Taiyong Piau Kliok Chai BKH O Tianwi Yei Menjabat ketua dari persekutuhan dagang kota Taiyong sambung yang lain Kata-kata Chai Hei menyambung-menyambung terus Tiada hentinya satu demi satu orang-orang itu memperkenalkan diri Membuat Hang Po Seng makin mendengar merasa semakin mendongkol Rupanfa para pedagang kaum hartawan di kota tersebut 100% boleh dibilang sudah tunduk di bawah kekuasaan perkumpulan Sien Kipang Mereka khusus mengundang anggota perkumpulan itu untuk menjabat pucuk pimpinan dengan jaminan perdagangan mereka bisa berjalan dengan lancar Bukan begitu saja perjudian, pelacuran serta pajak-pajak lainnya boleh dibilang merupakan sumber pemasukan yang subur bagi perkumpulan tersebut Orang lain tidak membicarakan tentu saja Hang Po Seng tak tahu sampai sedalam-dalamnya Setelah mengalami penghinaan dan rasa malu yang tak terhingga, dalam sedihnya perangai Hang Po Seng telah berubah hebat Kini ia jarang bicara tersenyum ataupun tertawa, girang atau marah tak pernah ditampilkan di atas wajahnya Wajah yang murung, dingin dan kaku menimbulkan rasa bergidik dalam pandangan orang Seakan-akan setiap saat napsu membunuhnya bisa berkobar Selesai memperkenalkan diri Arak pun diteguk berulang kali Sikap Hang Po Seng tetap dingin kaku dan jarang berbicara Untung Oh Seng pandai melihat gelagat Banyolan serta pembicaraannya berhasil menyemarakan suasana perjamuan tersebut